Intro Selamat pagi buat ibu-ibu yang baru aja Siang sekarang lagi hamil Lagi mikir, mendingan lahiran secara normal atau sesar Gimana kalau saya tambahin pilihan satu lagi Melahirkan di dalam air Ini begitu kita ngomong soal water birth aja Tadi aku sempat ngobrol nih sama ibu-ibu disini Mereka tuh gak kebayang, tuh kayak apa sih maksudnya Beneran berendam di air Atau tiduran di kasur air atau seperti apa Jadi memang water birth ya Sesuai namanya melahirkan di dalam air Cuman Jadi Oh sayang kenapa Jadi instingsi ibu tuh sometimes Oh ini Jadi sometimes bisa juga gitu Kita udah masuk di dalam air Nanti instingsi ibunya pengennya melahirkan di luar air Itu bisa terjadi Jadi lagi tengah-tengah aku research pun Aku dikasih sama kakakku Nanti kalau misalnya kamu lahirin di luar Jangan kecewa ya Atau amit-amit ada komplikasi apa harus dirujuk Cesar kamu harus siap juga gitu Jangan lantar meronta-ronta Tidak jangan buat ikan rumah sakit gitu Karena kan apapun bisa terjadi ya saat kelahiran gitu Berarti tetap harus ada plan B Artinya Tetap harus ada plan A, plan B, plan C gitu sebenernya Karena Sebuah lahiran Apa Momen yang begitu indah Tapi juga banyak faktor yang terlibat kan Betul Jadi kita harus Harus Mewaspadai semua faktor itu Meresearch semua faktor itu Dan siap apabila A sampai zat terjadi gitu Oke dan sekedar informasi ya pemirsa Shirena ini melahirkan di rumah Jadi gak di rumah sakit Tapi di rumah Oke plan B nya adalah bisa melahirkan di darat Plan C nya melahirkan secara sesar Kalau sesar berarti harus ke rumah sakit Iya Nah itu juga salah satu Yang penting dipikirin kalau kita water birth Adalah kita harus posisinya deket sama rumah sakit Maksudnya gak lebih dari setengah jam In case ada apa-apa Dirujuknya gampang Dan kita harus udah terdaftar di rumah sakit tersebut gitu Jadi gak harus administrasi Ini tuh tempong kan Jadi emang harus ada Ya itu plan up Sampai C nya tuh harus well planned banget Berarti artinya buat ibu-ibu Yang di studio ataupun yang di rumah Pengen melahirkan secara water birth Jangan kepikirannya Udah lah ada air Ada bak Ada air hangat Gua nyempolong aja deh Jangan Jangan Tidak harus ada planning Planning artinya memang kan kita gak pernah tau Namanya proses kelahiran Ada trouble Ada masalah apa Kan kita gak pernah tau juga Aku pun lahiran kan aku pikir akan gampang ya Udah USG terakhir Posisi bayi tidak sungsang Udah perfect condition Gak kelilih tali pusat Gak apa Gak apa Udah pede nih Pede berat Kondisi fisik Oke gitu Terus ternyata dia lahir Dua minggu sebelum due date nya Tapi kan of course kita udah siap kan Dengan rage Waktu perbedaan itu gitu Terus aku pas mau ngelahirin Mau pindah ke rumah mertua nih Harinya lahiran Dari awal due date nya Belasan September Aku udah feeling Bilang ke semua orang Gak feeling gue Dia lahir awal September Udah kenceng banget feeling ini Udah gue yakin banget deh Awal September Bilang ke Delon Bilang ke malam papa aku gitu Jadi aku pindah hari Senin nih Tanggal 2 September Pas pindah Aku kan emang hamilnya Hamil kuat banget ya Maksudnya Bidan aku selalu bilang Selama kita fisiknya oke Hamil tuh orang sehat Bukan orang sakit Sedangkan disini suka Di treat seperti orang sakit kan Jangan ini Jangan itu Jangan ini Jangan itu Sedangkan gue kan sehat Gue fine Gue tau limit deh gitu Untuk kita juga sebagai ibu Pasti bisa merasakan kan Apa yang menurut kita Berlebihan apa yang tidak Akhirnya kita pindahan lah Ke rumah mertua Untuk melahirkan disitu Karena lebih deket ke rumah sakit Pas pindahan aku hyper lah Masukin barang Manjat-manjat apa Mamaku udah stress Maaf ibu manjat-manjat apa ibu Manjat bangku Naruh barang di atas Mamanya udah jangan naik Jangan ya udah stress Mau dibantuin gak Enggak mah biar brojol Sengaja Sengaja Karena aku yakin dia Awal September Jadi aku juga mau membantu dia Untuk itu Kan namanya Kalau misalnya kita gentle birth Dan aku natural pregnancy kan Dimana aku gak mau keganggu Obat-obatan yang akan Menurut aku Sesuai research pun Akan mengganggu Contact batin dengan dia Yang aku harus berkomunikasi Dengan bayi aku di perut Dan aku yakin dia butuh bantuan Untuk keluar hari itu Oke baik Tadi kita udah ngobrol Sama Syarena Yang memang dari awal Merencanakan ingin melahirkan Di dalam air Dan akhirnya berhasil Tapi kan kadang-kadang Tidak semuanya berjalan Sesuai dengan rencana Ini ada bintang tamu saya Rencananya sih pengen normal Sudah berjuang lebih dari seharian Tapi apadaya ternyata pun Operasi sesar harus dilakukan Kenapa alesannya Kita lihat dulu tayangan berikut ini Bintang sinetron dan model cantik Soraya Larasati Mengalami kesulitan Pada persalinan pertamanya Liat awalnya ingin melahirkan Secara normal Malah berujung tindakan sesar Karena kondisi janinnya Tidak memungkinkan Jantung bayi di pembukaan 6-7 itu drop Sehingga memaksa tim dokter Segera mengoperasinya Padahal ibu cantik Yang sering disapa Laras ini Merasa takut Saat harus menjalani Operasi sesar Namun berkat dukungan Dari sang suami Doni Al-Madi Laras memberanikan diri Untuk dioperasi Ya baik langsung saja Kita sambut ini Diasoraya Larasati Dan Dava Gak apa pun namanya Jam-jamnya mereka kan bebas Mereka free time Betul Pokoknya selama bocahnya yang tidur Ibunya yang bangun Kita santai Kalo bocahnya bangun Dibu yang tidur Itu yang bikin repot Kita ngobrol sama babynya ya Ibu ada apa sih bu Katanya padahal udah pengen banget Persiapannya normal Aduh aku pengen banget Soalnya kan anak pertama Udah gitu kan Aku kayaknya pengen bener-bener Jadi ibu deh Mau asiful 2 tahun Udah gitu Pengen banget normal Jadi udah planning dari awal Atau dokter Dok pokoknya saya gimana caranya Saya pengen normal Terus kata dokter Panggulnya cukup gak? Cukup Segala macam cukup Terus maksudnya Berat bayinya juga bagus Segala macam Dan dokter maksain waktu itu Yaudah deh Induksi aja gitu kan Induksi mungkin Karena pas dicek Kondisi bayinya nih Masih di atas banget nih Padahal udah dudet gitu kan Terus induksi aja ya bu Yaudah deh Yang penting saya normal gitu kan Udah tuh udah induksi 24 jam Pembukaan satu Gak ada pembukaan lagi Sampai kan rumah sakitnya itu kan Gak begitu besar Tapi di depan ada Kayak jalan raya gitu kan Jadi pagi-pagi udah jalan Pake baju rumah sakit Kayak orang kabur dari rumah sakit Gitu kan Jangan jalan udah niat banget Jalan sampe lama Sampe sejaman Tetep aja gak ada Gak ada pembukaan Gak ada apa-apa lagi Aku udah bilang Mungkin belum saatnya Kali-kali dong saya pulang aja deh Mungkin besok atau lusa kali ya gitu Tapi dokter gak boleh Udah dudet ini bahaya gitu Jadi kayaknya Mesti ditambahin lagi aja deh Induksinya bu Udah ditambahin Dan itu emang bener pas induksi tambahannya itu Tiap jam itu pembukaan Dan udah deh pokoknya Udah ketuban segala macem deh Pokoknya sakitnya ampun-ampun Udah gitu Pembukaan lima gitu Aku udah gak kuat kan Terus gue bilang Yaudah-yaudah dok Ilah aja ilah Katanya kan bisa lebih Meredakan sakitnya itu nyaringnya Aku udah ilah Akhirnya pembukaan enam Terus Udah nih baru agak-agak enak gitu Teler-teler gitu kan Ya maaf ilah itu apa ya Kok bisa bikin teler Epidura Oh epidura Sebacam apa Ilah itu kayak obat yang untuk meredakan rasa sakit Kalau pas kita Soalnya gue kayak teler-teler Oh karena kecapean Ilah di Ilah Kecapean soalnya Dari tiap jam itu udah sakitnya ampun-ampun Soalnya pas kecapean udah teler ngantuk Taunya bunyi kan di CTG gitu kan Bayinya kan Bayinya detak jantungnya di monitor Bunyi kan aku pikir mimpi gitu Terus aku diem aja Terus dok Tiba-tiba suster dateng Ini kenapa ya bunyi Pas dicek Wah bahaya nih Ini kan harusnya kan Ada apa sih Grafiknya Grafiknya naik turun Ini udah mulai mau rata Terus dokter langsung dateng Defects gitu kan Dia kan waktu itu kebetulan hari Minggu Jadi dia gak praktek Defects Dan berburu-buru dateng Bu kayaknya kita harus ambil tindakan Cesar di bu pada saat ini Ya ampun dok Saya udah perjuangan begini Udah kayaknya sakit banget Baru udah merasakan ilahnya nih Udah enakan gitu Maksudnya harus disesar Ya gimana bu Saya gak mau ngambil resiko saat ini juga Saya harus cesar gitu Karena detak jantung bayinya Sudah mulai Udah mulai Udah mulai melemah nih Bahaya bu Katanya gitu Aku bilang Gak bisa dicek dulu di dalam USG dulu bu Gitu kan Ngomong kayak gitu sama susternya gitu kan Gak bisa Gak bisa Pokoknya sekarang juga Aku tarat tangan aja udah nangis Karena ngerasain kayak udah perjuangan Udah tanggung gitu ya Pembukaan 7 Mau menuju 10 Kan sebentar lagi Cuman ya gak apa-apa sih Alhamdulillah keluar Sehat Yang penting bayinya kan sehat Alhamdulillah Itu sih yang sebenarnya Lebih penting daripada semuanya gitu Oke Mungkin ini gak sih Karena ada stigma di masyarakat Entah kenapa selalu bilang Kalau mau merasakan Jadi ibu seutunya Harus melahirkan normal Itu gak sih Memembadih kamu Sampai akhirnya Kamu pengen banget normal Sebenarnya Bukan karena itu sih ya Aku emang pengen merasakan aja Kan kalau misalkan Secara Islam tuh katanya kan Apa sih Malaikat berzikir Gitu bersama kita Kalau kita misalkan Pas lagi Apa namanya Proses melahirkannya Gitu Terus gitu kan Pahalanya besar Terus lagian kayaknya Gimana sih Biasanya katanya Ikatannya sama anak Bondingnya tuh kuat gitu Katanya Dibanding dengan yang sesar Sesar katanya Tapi sih sebenarnya Setelah aku menjalani Proses menyusui Juga bonding juga Kok sama anak Betul Tapi kan Ya makanya Tapi kan itu balik lagi Sama aja kayak sebuah pilihan Artinya semua orang kan Kalau dikasih pilihan Kayak istri gue juga Pertamanya pengennya sesar Karena tau Gimana sakitnya Secara normal Tapi di indian Tetep akhirnya dimirih normal Tapi pakai suntik ilah juga Akhirnya sekarang saya mengerti ilah itu apa ya Jadi pokoknya intinya ilah itu adalah Untuk mengurangi rasa sakit Tapi gini pemirsa Nanti kita bakal ngomongin lagi ya Masalah proses kelahiran seperti ini Biasanya kalau bapak-bapak Kenapa ngotot normal Karena biaya sesar itu mahal Betul bapak? Enggak juga sih Nanti kita bakal ngobrol lagi Tapi sekarang gimana kita melihat Kedekatan Syarena dan Baby Rai Jangan kemana-mana Tetep di Basa Basi Terima kasih telah menonton